Terima kasih bersama saya, Dinda Rizky Andadis, Putar Bandung, Raya Malam. Pemirsa pada masa Pilkada Serentak di Jawa Barat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 23 transaksi keuangan yang mencurigakan. Transaksi tersebut bernilai puluhan miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan setidaknya ada 66 transaksi keuangan tunai yang melibatkan semua calon dalam Pilkada Serentak di Jawa Barat. 23 diantaranya mencurigakan. Hal tersebut dikemukakan Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rai, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar, Kami Sore. Menurut Dian, ada aktivitas tertentu yang berindikasi ke arah korupsi atau tindakan yang melanggar Undang-Undang Komilu, misalnya dalam hal penggunaan rekening pribadi dalam bentuk perusahaan-perusahaan untuk kampanye. Transaksi yang mencurigakan tersebut pun bernilai puluhan miliar rupiah. transaksi keuangan itu terkait dengan semua paswan. Nah, jumlahnya itu bisa masih berhubungasi tentu saja. Tetapi intinya teman-teman, ini adalah modal dasar yang sangat bagus buat PPATK untuk melakukan analisis apakah transaksi mencurigakan itu benar-benar mencurigakan, apakah transaksi keuangan ini illegal atau tidak illegal. Dan itu kita membutuhkan waktu untuk melakukan analisis dan keperiksaan kan itu. Sehingga nanti di ujung, itu akan ada sejumlah hasil analisis kita dan sejumlah hasil keperiksaan kita yang akan diserahkan kepada bergantung. Kalau itu misalnya terkait dengan korupsi, kita serahin ke KPK, bidana umum kita serahin ke kepolisian, kemudian ada bidana umum, bidana belakang itu kita serahin ke POKASU. Karena bidana POKASU sudah ada MOU. Berdasarkan data PPATK, mulai periode 2017 sampai kuartal 1-2018, terdapat 52 laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai setidaknya Rp41 miliar yang didominasi petahana. Selain itu, terdapat 1.006 laporan transaksi keuangan tunai dengan nilai Rp1,3 triliun yang terkait dengan dana kampanye pemilu. Hal tersebut perlu diwaspadai bersama baik oleh PPATK, pihak pelapor, media maupun masyarakat.